Halo semuanya, kembali lagi dengan Bang Tutor YT. Jika kamu sering main game PUBG Mobile tapi sering lag parah, maka kamu wajib tonton tutorial ini sampai habis ya, Brai. Karena kali ini, Bang Tutor akan bagikan video Vicklag PUBG Mobile, baik yang pakai Android maupun yang menggunakan emulator Tencent Gaming Buddy. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ingetin lagi nih, Brai. Jangan lupa subscribe channel ini ya, Brai. Dan kita bangun sama-sama agar bisa berikan hiburan dan manfaat untuk banyak orang. Temu setuju? Nomor 2 Vicklaggy Tencent Gaming Buddy Oke, sekarang kita sudah buka peluncurnya. Lalu kita masuk ke test manager. Kita pilih app.market.exe Yang ini ya, Bro. Jangan lupa. Lalu kita klik kanan. Pilih properties. Lalu kita pilih compatibility. Nah, di setting awal itu tidak ada checklist disininya. Kita sudah setting ya. Awalnya itu seperti ini. Ya, hilang. Awalnya itu hilang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke lagi. Nah, selesai disini, kita akan pergi ke setting game. Ya, Brai. Kita minimalis dulu. Lalu kita pergi ke setting game. Disini. Oke. Di setting. bukan setting ini ya setting engine ya bukan setting game sorry lalu kita ke engine nah ini saya menggunakan smart mode ya karena biar sistem yang memilih sendiri mana yang nyaman terus di bagian checklist ini yang tidak usah di checklist itu yang di tiga di cpu itu tidak usah untuk aliancingnya saya close ya terus memori juga saya pakai auto biarin dia milih sendiri dimana yang nyaman lalu di processor juga saya auto nih not ya itu pakai ini Core i3 tapi di sini saya pakai auto aja tapi untuk teman-teman barangkali ada yang pilihan yang tetap mau pilih corona satu atau 32 silahkan ya bisa ya Oke lalu untuk bisa tingginya disini game ya ini kalau untuk defaultnya itu SD 720px ya tapi saya menggunakan HD bila PC teman-teman itu agak low masih low itu kalian gunakan coba SD dulu jadi HD dulu ya kalau HD masih agak lag mungkin namanya di SD ya pakai SD ya terus di display kualitasnya sampai saya pilih smooth sebenarnya ini bisa pilih HD tapi saya pilih smooth aja karena ini game online sudah butuh grafik yang wah yang penting lancar dan musuh kelihatan gitu aja ya nah oke kita akan masuk ke test manager disini telah terbuka ada proses itu namanya Android emulator jambri ya di sini kita bisa lihat ada Android emulator oke game nya sudah masuk kita berpilih tas manager kita klik kanan ya di sini di Android emulator kalian cari dulu mungkin enggak apa kau buka banyak jadi kita harus cari file manager Open file location ya nah untuk di komputer itu kalian penyimpanan penyimpanannya itu di game pagi mobile semula pertanyaan kembali yaitu kalian disini gimana itu kalian ingat-ingat yang paku pengguna beda sebelumnya nanti untuk setting itu agak beda ya namanya yang enggak checklist nanti saya berikan di akhir video untuk apa al-akhir segmen ya ya akhirnya untuk video yang setting setting body nanti setelah ini ada juga untuk setting yang untuk Android ini kliknya ya fix nah untuk awal mulanya itu enggak ada yang kayak ini sama yang seperti bagian pertama tadi yang dihapp market.exe kita beli di checklist disini terus yang setting kita juga disable lalu disini kita epi kita oke ya lalu disini kita epi kita oke itu udah gelap nah ini udah klik ya klik untuk aplikasinya sudah selesai kita cancel nah disini ini kita bisa langsung ya main game tapi jangan langsung dulu lebih baik kalian restart gamenya dan harap munculkan fps seperti itu ya oke kita sudah restart gamenya dan kita sudah masuk lagi kita keluarin fps yang sedang kiri ya jalan kiri atas itu teman-teman bisa lihat itu di loading 46 kita cek nanti di game drop tapi sebentar ya sekitar saja kita cek lagi disini nah lihat teman-teman bisa lihat ya ini 44 ini karena apa namanya OBS ini aktif ya jadi agak drop dikit biasanya tuh umumnya tuh 50 60 gitu ya 50 60 lah drop drop itu paling 30 tapi ini karena OBS jalan untuk record agak drop ya dikit cuma itu oke nah kita kita akan mencoba di training bagaimana ya nanti ya oke teman-teman kita udah masuk di gamenya di training teman-teman bisa lihat ya lancar seperti ini dan kalian coba ya jadi ini apa namanya trek agar tidak ada lega teman-teman jadi Fireplay kita bermain oke untuk bagian kedua kita akan simak di setting agar fps dan drop ataupun kita leg ya di Android number one pickleg pubg mobile Android cara agar game pubg aplikasi mobil kalian lancar tanpa lag di Android adalah dengan unduh aplikasi bagi dari JDR studio kamu bisa dapatkan aplikasi tersebut di Playstore setelah kamu duduk aplikasi tersebut dan berhasil diinstal buka aplikasinya dan kamu bisa lihat menu setting yang sama persis di pubg mobile nah monitor menyarankan agar kalian coba dahulu settingan yang pas untuk Android kalian sebelum memulai pertempuran baru jangan lupa setelah selesai memilih setting yang pas kamu pilih aplik dan tekan rune game jika video ini memberi manfaat untuk kalian bantu Bang Tutor ya untuk like share dan subscribe channel Bang Tutor agar bisa terus berikan tutorial berkualitas untuk banyak orang sampai jumpa